Sementara itu pemirsa, pemerintah kota Banjarmasin juga menggelar upacara hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 yang berlangsung di halaman Balai Kota Sabtu pagi. Jajaran pemerintah kota Banjarmasin tak ketinggalan menggelar upacara Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Bertindak sebagai pembina, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur yang diikuti Kepala SKPD dan ASN di lingkup pemerintah kota hingga pemuda-pemudi yang kompak mengenakan pakaian adat Nusantara. Pada kesempatan itu, Arifin menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para pemuda dan pemudi. Ia menekankan di era teknologi yang semakin maju, pemuda harus terus belajar dan tidak boleh berdiam diri. Menurutnya, pemuda sebagai pemimpin di masa depan perlu menguasai berbagai aplikasi teknologi, namun juga harus bijak dalam menyebarkan informasi, agar tidak terjebak dalam penyebaran informasi hoaks dan pitnah yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, dirinya juga meminta peran semua pihak untuk membina dan melatih generasi muda, agar terhindar dari kenakalan remaja yang belakangan ini terjadi. Kalau kita dengan adanya tadi kemarin ada kira beberapa pemuda yang melakukan kegiatan kerusuhan, melakukan kegiatan geng, segala macam, nah kita berharap mudah-mudahan artinya kita semua memperhatikan lingkungan pada seluruh stakeholder, dan seluruh aparatur, dan seluruh pemuda-pemuda juga yang punya penduduk kepada kebaikan pemuda, dan juga seluruh para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur itu bersama-sama untuk bimbi yang melatih peranak kita yang sampai terjadi kenakalan remaja, dan juga mengibatkan yang memperhatikan diri sendiri. Kita harapkan mudah-mudahan Banjarmasin dengan tiga depannya sudah bebas, tidak ada lagi hal-hal seperti yang kita harapkan, dan ini kita inginkan semoga menjadi kemajuan bagi kita bersama. Mantan Kepala Dinas PUPR itu berharap Banjarmasin dapat menjadi kota yang bebas dari hal-hal negatif, dan menjadi contoh kemajuan bersama bagi generasi muda, yang merupakan harapan bangsa dan bonus demografi Indonesia. Eko Anggoro, Banjar TV